Pembesar perusahaan listrik degera terus mendorong penggunaan energi terbarukan yang jumlahnya cukup melimpah. Kali ini PLN UID Jawa Barat menggandeng UMKM yang bergerak di bidang bengkel konversi kendaraan listrik dengan merek EGB ScootKid. Guna terus mendorong percepatan penggunaan energi terbarukan yakni kendaraan berbasis listrik, PT PLN UID Jawa Barat menggandeng kerjasama dengan salah satu UMKM yang bergerak di bidang bengkel konversi kendaraan listrik dengan merek EGB ScootKid. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mempercepat terbangunnya ekosistem kendaraan listrik. Seperti diketahui, cadangan energi minyak bumi yang berasal dari fosil semakin menipis. Tentu saja kami mengajak seluruh yang hari di sini maupun pengunjung nantinya, terutama pada hari Sabtu minggu pada saat mal ini penuh untuk mulai mencintai apa yang disebut dengan ekosistem. Kami juga di sini ada beberapa peralatan-peralatan yang tentu saja mendukung green ekosistem, mulai dari peralatan EV sampai dengan peralatan-peralatan yang biasa digunakan di rumah. Tentu saja dengan maksud yang lain, kita akan mengajak para pengunjung semua di sini, pelanggan PLN khususnya untuk menuju kepada net zero emisi atau energi bersih. Dengan smart green lifestyle yang tentu saja sama seperti tagline-nya kami adalah membawa senyum kebahagiaan, tunggu bersama untuk kehidupan masyarakat yang tentu saja lebih baik. GB Scott merupakan suatu MKM yang bergerak dalam usaha bengkel konversi kendaraan listrik. Pemilik GB Scott Kit, Agus Anugrah Wahyu Biwisono mengatakan kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan pengguna kendaraan listrik dengan cara berkonversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Saya Bagus, owner GB Is Good. Kerjasama bundling produk melalui program Jabar Smile ini sangat bermanfaat bahkan menaikkan kelas bagi UMKM seperti kami. Melalui pemasaran bersama, diharapkan semakin banyak masyarakat yang aware terhadap berbagai manfaat motor listrik, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengkonversi kendaraannya jadi kendaraan listrik berbasis baterai. Diharapkan dengan kerjasama ini mampu mengubah gaya hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan, yakni dengan beralihnya penggunaan kendaraan berbasis bahan bakar minyak ke kendaraan berbasis listrik.